Vicky Alman masuk, Angel Lelga masuk, apa yang terjadi di dalam rumah jelas bisa terekam, ter-record. Pertanyaannya, kemana itu CCTV? Tidak ada. Pertanyaannya, posisi sekarang 3-0. Artinya gini, kita melihat hari ini saksi sudah dihajirkan oleh Jaksa Pemurung Komun. Jadi saksi fakta bahkan, pelapor dan merasa juga menjadi korban. Oke, disitu sudah kita lihat, kita tanyakan mengenai apa yang dia tahu. Poin-poin apa yang dia pahami, peristiwa yang memang dia alami. Kemudian, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kami yang jawabannya kembali, selalu berubah. Ya, pertanyaannya apa, jawabannya apa. Kemudian, ketika saya konversi dengan pernyataan Angel, contoh satu saja. Ada kata, Angel menarik sejak awal dari taman masuk ke dalam kamar. Tapi Vicky Alman bilang, tidak. Seperti itu. Nah, dua pernyataan, satu peristiwa, dua orang beda-beda. Siapa yang perlu kita percaya pada akhirnya? Apakah pernyataan daripada saksi pelapor yang pertama, Angel Helga, atau saksi Vicky Alman? Ini satu saja. Yang kedua, peristiwa yang lainnya. Kita melihat, dia menyatakan, saya mengetahui bahwa memang Vicky Prasetyo yang mengizinkan media. Katanya mengundang. Saya tanya, undangannya mana? Tidak tahu. Ternyata jawaban dia itu adalah asumsinya dia. Nah, ketika asumsi dimasukkan ke dalam berkas perkara, akhirnya apa? Perkara ini hanya asumsi pada akhirnya. Dakwaannya ini hanya asumsi pada akhirnya. Karena kenapa? Karena yang diterangkan di dalam BAP itu asumsi bukan fakta. Bukan kata saya. Tapi kata saksi. Bagaimana kemudian mampu disajikan selama ini selalu berteriak CCTV. CCTV. Melihat di dalam CCTV. Di kamar ada CCTV. Pertanyaannya saya, mana CCTV-nya? Selalu dijawab, tidak ada. Dan bahkan pun dari berkas, tidak ada dilampirkan dalam berkas. Jadi apa yang mau kita pahas? Kalau selalu di situ disebutkan. Karena CCTV itu bisa melihat, kita bisa melihat. Jelas proses bagaimana Vicky Prasetyo masuk, Vicky Alman masuk, Angel Elga masuk. Apa yang terjadi di dalam rumah, jelas bisa terekam, terikor. Pertanyaannya, kemana itu CCTV? Tidak ada. Sampai saat ini, Bang. Sampai detik ini, tidak bisa dihadirkan di dalam persidangan. Artinya apa? Tadi saya bilang, Vicky Alman di dalam BAP-nya itu apa? Ditanya hakim. Itu asumsi saya, Pak. Seolah-olah sudah dapat persidangan. Tapi faktanya kan tidak. Banyak. Akhirnya keluar. Dia bilang diintimidasi. Ternyata tidak ada intimidasi dari keluarga. Dia bilang dipaksa masuk ke mobil polisi. Padahal dia maunya masuk ke mobil pribadi. Nah, ada pertanyaan lagi dari kita. Ya, ini ada fakta yang di persidangan baru. Bahwa katanya dia pakai motor. Jalan, nyata ke rumah Angel. Tapi, ternyata faktanya ada juga mobil di sana. Ketika sudah tertangkap tangan berada di dalam satu kamar, ya, ternyata dia mau naik mobil pribadi. Saya tanya, mobil siapa? Mobil saya. Kenapa ada di sana? Dipinjem sama Angel. Kan gitu. Ternyata dipinjem. Alasan apapun lah. Berarti ada kendaraan dua di sana. Ada mobil dan ada kendaraan bermotor. Kalau ada apa? Kan begitu. Terus ada lagi faktanya. Sepatu. Sepatu sudah bilang. Adanya tadinya di dalam mobil saya. Sekarang adanya di mana? Adanya di luar mobil saya. Siapa yang memindahkan? Gak tahu. Faktanya apa? Artinya apa? Sudah ada mobil di sana. Sudah ada motor di sana yang dia pakai. Dan perlengkapan pribadi berada di dalam rumah. Yang tidak tahu siapa yang memindahkan. Seolah-olah pindah dari mobil ke dalam rumah. Dan saya tanya, berapa kali? Berapa lama orang kenal? Apakah mungkin orang kenal baru satu minggu sudah meminjamkan mobil? Kan itu. Bener gak? Nah. Artinya apa? Ketika ditanya, berapa lama kamu kenal? Satu mingguan. Dua mingguan. Angel saya bilang, Angel kenal baru satu minggu. Terus yang kedua, Angel bilang, kamu selalu datang malam. Angel yang katakan, selalu datang. Oh enggak, saya datang siang juga. Nah, artinya apa? Ada sesuatu yang tidak sinkron. Berarti dalam satu rentan waktu, ada pinjam-meminjam mobil. Ada peralatan pribadi yang sudah berada di dalam rumahnya. Angel. Dan ada juga kunjungan-kunjungan. Nah, ini yang kemudian menjadi satu fakta yang tidak terbantahkan. Saya tanya, kenapa Vicky bisa marah? Kenapa Vicky bisa marah? Berada di mana kamu pada saat itu terjadi, mulai ucapan-ucapan itu terjadi. Dia jawab. Ucapan-ucapan itu terjadi, yang katakan kita hari ini berada. Saya berada di dalam kamar. Nah, artinya apa? Vicky mengucapkan kata-kata itu dalam kondisi marah. Dalam kondisi marah. Kenapa? Melihat istrinya berada di dalam kamar. Saya tanya, kamu tahu enggak Angel ini adalah istrinya? Dia jawab enggak tahu. Loh, kok kenapa enggak tahu? Kamu tahu yang benar atau tidak? Tahu. Katanya sudah bisa. Nah, ketika sudah bisa, apa yang bisa? Berarti ada sesuatu di sini disebutkan di dalam itu loh. Disebutkan di dalam BAP-nya, Vicky Alman menyatakan di tulis itu, calon mantan suami. Calon mantan suami. Berarti kan dia tahu, itu istri orang. Belum bercerai. Dia tahu. Prosesnya ada. Dia tahu. Bahkan dia sendiri yang menyebutkan. Ada jam layak dan tidak layak. Bukan dari kita, dari dia sendiri. Menurut kamu jam 12 malam, jam 1 malam layak atau tidak? Tidak tahu. Tapi dia bisa menjawab. Saya datang jam layak loh. Kapan jam layak? Siang. Yang di hari-hari sebelumnya. Nah, itu fakta persidakannya. Itu fakta persidakannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.